hai 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 udah berapa nih 11 Hai yang lain masih ada kelas kali ya Hai tariha hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah sore ini tentang inovasi keuangan di dunia. Ini karena nanti untuk materi yang hari ini banyak video, jadi untuk video feed yang dari saya, saya matikan supaya bandwidthnya bisa lebih bagus. Oke, tapi seperti biasa, kita lihat dulu pelajaran sebelumnya, yaitu era baru di industri perbankan. Yang pertama itu nanolending. Kira-kira kenapa? Kenapa nanolending dikatakan sebagai era baru perbankan? Del Piero ada enggak? Cesario Del Piero. Oke, tadi ada deh. Del Piero. Del Piero ada enggak? Halo? Ajar, Pak. Ya, menurut kamu kira-kira kenapa sih nanolending itu dianggap sebagai era baru perbankan? Apa-apa, Pak? Nanolending? Iya, betul. Kalau menurut saya, kenapa dia disebut? Apa era baru perbankannya, Pak, ya? Kan waktu itu kita belajar... Karena dia lebih efisien daripada yang sebelumnya, Pak. Lebih efisien, lebih efisien dibanding kalau yang... Kan kalau nanolending pinjaman kecil banget nih. Yang cuma sejuta, lima juta. Lebih efisien maksudnya gimana? Dibanding yang satu miliar, seratus miliar lebih efisiennya gimana? Misalnya kalau menurut saya kan ibaratkan... Dia dapat mimpun dana itu kan lebih banyak, Pak. Cuman meskipun dia sedikit, dia dapat dari... Kuantitas dari per orangnya itu atau per individu itu lebih banyak, Pak. Kan kalau dari satus. Maksudnya kalau hitungannya udah miliaran kan... Mungkin ya... Misalnya 10 orang, 12 orang. Kalau melanding ini kan dia lebih kecil, Pak. Menurut saya, Pak, ya? Mungkin maksudnya gini kali ya. Jadi gini, kalau misalnya... Kalau pinjaman gede... Katakanlah 1 miliar... 10 nasabah, 10 miliar. Tapi kalau pinjaman kecil, totalnya 10 miliar. Mungkin ada seribu nasabah, gitu kan? Jadi kalau cuma 1-2 yang macet, nggak masalah, kan? Tapi kalau yang pinjaman gede, 1 macet, banknya udah pusing, kan? Iya nggak? Bener nggak, Pak? Betul, itu. Dan nanolending itu bukannya dulu Bang nggak tahu. Dulu tahu, itu buktinya. Yang pertama, yang paling gampang itu BRI. BRI dari dulu kan pinjamannya kecil-kecil banget. Tapi si BRI ini, dia perlu punya cabang banyak banget. Jadi cabang dia itu jauh lebih banyak dari kantor pos. Padahal kantor pos, itu seluruh Indonesia itu puluhan ribu kantor pos. Nah, BRI lebih banyak lagi. Jadi kebayangkan seberapa berat dia harus memaintain cabang-cabang itu. Nah, kalau sekarang, itu dimungkinkan nggak usah Bang punya cabang segede, sebanyak BRI dengan apa? Dengan teknologi. Maksudnya gimana? Handphone. Sekarang, semua orang yang di desa-desa pun pasti punya handphone. Jadi mereka nggak perlu datang kemana, cuma pakai virtual branch, cuma pakai virtual banking. Yang nanti kita akan lihat, contohnya di luar negeri, udah ada, namanya virtual branch. Oke, good. Bagus. Sekarang, kita lihat ini, satu lagi deh, yang berikutnya. Social Media Customer Engagement. Siapa ya? Ibrahim, ada nggak Ibrahim? Ibrahim Madya Akyar? Ada, Pak. Ibrahim, kamu punya rekening Bang apa? Saya masih pakai jenius, Pak. Oh, BTPN? Oh, keren. Oke, sekarang gini. Udah pernah ada masalah nggak? Belum. Kayaknya waktu itu pernah, tiba-tiba ada distribu bayar, tagihan gitu, Pak. Tapi FPR. Oke. Kayak keluar gitu, tiba-tiba. Ya, misalnya gini deh. Bukan, saya bukan mau ngeliatin masalahnya, jangan, nggak usah. Tapi intinya, misalnya, misalnya, kamu pas ada masalah waktu itu, kamu ngapain? Kamu telpon, kamu SMS, kamu ngapain? Saya itu sih, ya. Apa? Customer Service. Pakai telpon, ya? Iya, kayaknya. Eh, ya, pakai telpon. Nah, itu dia, itu dia maksudnya. Maksudnya, ingat nggak di pelajaran yang sebelumnya yang saya bahas masalah Opti Channel dan Omni Channel. Jadi, kalau sekarang itu, kayaknya kita tuh ada apa-apa, bank nelpon, atau nggak kita yang nelpon. Maksudnya, zaman sekarang yang kita udah tiap saat pakai WA, pakai Facebook, pakai Facebook Messenger, pakai apalah gitu ya. Harusnya, nanti di masa depan itu udah dibebasin. Bukan berarti telpon nggak ada, nggak boleh. Tapi, Opti Channel. Ingat, bank itu nyediain semua channel Opti. Semua channel, optionnya banyak. Dan Omni Channel, jadi nasabah harus, ini yang penting ya, harus dibebasin mau milih yang mana. Jadi, nggak harus, wah, bapak harus telpon, bla 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 bla, nggak. Jadi, mau lewat mana, WhatsApp, oke, kita ada. Mau lewat apa, Facebook, Social Media Customer Engagement, ada di situ. Itu maksudnya. Itu maksudnya kenapa Opti dan Omni Digital Channel, Social Media Customer Engagement. Nah, yang berikutnya, ini yang menarik yang nanti kita akan lihat udah ada yang ngelakuin. Transfer, pakai username, username-nya social media, pakai username Facebook, Twitter, atau pakai apa, Instagram. Jadi, nggak perlu nomor rekening, nggak perlu nama bank. Robo advising, nanti kita juga akan lihat contohnya ada. Yang becoming agile bank, nah, ini yang waktu itu kita udah bahas yang agak panjang, ininya. Banknya harus bertransformasi. Kalau untuk yang agile bank. Gitu, oke, good. Nah, sekarang kita akan lihat kuliah yang hari ini. Pertama, kita lihat dulu nih, apa sih bedanya inovasi keuangan dengan inovasi di sektor lain. Yang paling gampang, inovasi keuangan tuh nggak perlu reset. Dia tinggal otak-ngatik parameter. Bunga berapa. Oh, kalau misalnya kita bunga segini bisa nggak? Masih ada untung nggak? Bla 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 gitu. Motak-ngatik parameter. Walaupun memang pakai, apa ya, pakai otak juga sih. Cuman, beda. Nggak seberat kalau yang orang harus reset apa, fisika, kimia, apa, itu yang perlu lab sendiri, perlu stuff, perlu apa. Ini biaya reset dibilang tidak diperlukan. Karena nggak ada biaya reset, jadinya nggak ada patent. Makanya sering kita lihat nih, misalnya nih, yang gampang. Kayak tadi nih, si Ibrahim punya jenius BTPN. Apa namanya? Digital banking. Bisa buka account langsung, nggak perlu datang. Tungguin aja. Bentar lagi ada bank lain yang kayak gitu. Bahkan udah ada, DBS misalnya. Baru dua deh. Bentar lagi pasti ada. Apa misalnya? Bukupin mungkin belum ya. Royal Bank atau apa. Mungkin BCA, mungkin Mandiri, mungkin BRI. Karena apa? Copasnya gampang. Tinggal lihat aja oke. Kalau perlu, yang lebih sering dilakuin sama bank, dia tinggal lihat. Oh itu di jenius BTPN ya, produknya ya. Oh ini, bisa buka rekening, nggak perlu datang cabang ya. Siapa sih yang bikin produk manajernya siapa? Oh si A Pak. Ah yaudah sini, si A. Kita bajak suruh kerja di sini. Itu yang sering dilakuin bank kan. Jadi tinggal lihat orangnya daripada copas gitu kan. Nah susah yaudah orangnya aja langsung ambil. Yang ketiga, sangat dipengaruhi peraturan. Nah ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi waktu si jenius BTPN itu bikin produk yang bisa buka account tanpa datang, itu masih ada peraturan BI yang mengharuskan, peraturan OJK sorry, yang mengharuskan tatap muka. Jadi calon nasabah kalau dia membuka rekening harus tatap muka dengan staff dari banknya. Nah itu gimana caranya diatasin? Pakai video call. Jadi kemarin sebelumnya, kemarin-kemarin ya, itu bank pada nggak, oh nggak bisa yaudah nggak usah. Karena masih ada peraturan BI yang, peraturan OJK yang kayak gitu. Tapi diakalin, ya sebenarnya ini dalam artian positif ya diakalin ya. Pakai apa? Yaudahlah pakai video call. Toh tatap muka juga. Yang penting dia nggak perlu datang. Yang penting ini produk bikin gampang gitu, bikin convenient. Oke, sekarang kita lihat kategorinya apa sih untuk inovasi keuangan. Yang pertama, itu karena adanya perubahan pada kondisi permintaan. Ini gampang lihatnya. Jadi misalnya, oh si bank Anu buka ini nih, buka apa, rekening yang ATM-nya gratis misalnya. Kartu ATM-nya gratis. Oh bank lain tinggal buka aja. Karena apa? Demandnya ada misalnya. Oh banyak yang mau. Karena memang udah beberapa bank buka. Oh semuanya pada suka gitu. Karena adanya perubahan di kondisi permintaan. Yang kedua, ini yang sering sekali kita bahas karena kita di digital banking. Karena adanya perubahan pada kondisi penawaran. Karena kalau penawaran itu maksudnya, kalau tadi permintaan sekarang di kondisi penawaran itu maksudnya gimana? Maksudnya, di dalamnya, di sisi supply-nya ini, ada peningkatan biasanya dalam bentuk teknologi. Kalau dulu nggak bisa karena teknologinya belum ada, sekarang jadi bisa. Contohnya apa? Yang tadi yang pertama, nanolending. Kalau dulu cuman BRI yang mampu. Sekarang bank lain pun mampu. Karena apa? Mobile banking udah banyak, udah dimana-mana. Bisa udah, apa, bank udah bisa open API. Mau apa udah bisa. Jadi nanolending udah dimungkinkan dengan teknologi. Karena teknologinya udah ada, udah ada perubahan pada kondisi penawaran. Yang ketiga, ini yang tadi contohnya, diciptakan untuk mengakali peraturan. Karena kadang-kadang atau sering, peraturan dari BI maupun OJK itu outdated. Udah ketinggalan zaman. Mungkin yang baru lagi digodok nih. Lagi dibuat. Tapi market kan nggak bisa nunggu dong. Nggak bisa, ini, apa, tetap jalan terus gitu kan. Akhirnya, kalau yang dilakukan oleh si BTPN dengan jenius, atau dengan Digibank dengan apa, DBS dengan Digibank-nya, yaudah, kita bikin pakai video call. Selesai. Nggak perlu datang, yang penting. Gitu. Jadi, diciptakan untuk mengakali peraturan. Ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Contohnya apa? Crismon 2008, subprime mortgage. Jadi, di situ kan dibilang, kalau central bank di mana-mana, sama di Indonesia ataupun dalam hal ini, kasusnya di Amerika. Kan sama. Oh, kalau bikin produk, jangan yang risk-nya tinggi dong. Nah, si Lehman Brothers-nya nih, main akal-akalan. Yaudah, ini yang risikonya tinggi, dibungkus sama yang risikonya rendah. Jadi, kalau digabung, seolah-olah risikonya sedeng gitu. Padahal di dalam tuh ada yang busuk banget gitu. Itu contoh yang negatif. Yang kita udah lihat sendiri. Jadinya seperti apa sih Lehman Brothers-nya? Oke. Sekarang, kita akan lihat nih. Ada banyak inovasi keuangan yang sudah dilakukan bank di seluruh dunia. Ini sebagian besar bank. Tapi, ada juga nanti kita lihat yang dia perusahaan provider khusus untuk bank. Ada juga yang kooperasi. Di sana dibilangnya credit union. Kalau yang perusahaan provider untuk bank itu si Meniga sama Planet Cash. Oke. Kita langsung lihat aja dulu videonya. Nanti kita akan bahas. Seperti apa. Selamat menikmati. taking payments easy with contactless chip pin or swipe anywhere in your business plus you prints or emails receipts too but what makes Albert so different to any other merchant terminal is that he also runs apps designed to simplify your business operations and improve your customers experience can your terminal make it easy to split bills or take tips reconcile your sales or allow you to download or build tailored apps that help your specific business problem to get you started Albert already has business apps available like this split bill app which enables your customers to seamlessly split bills up to nine ways transforming that payment experience for couples or groups who want to pay for their order without hassle split bill allows each person to pay with credit debit or cash and easily allows a tip at the end and the open tab app which lets your customers open an account they can pay later Albert is completely portable with Wi-Fi and 3G connectivity accept payments and orders anywhere in store to provide faster service and cut queues email receipts so your customers never have to keep a paper receipt again give your customers an experience they wouldn't expect by customizing Albert with innovative apps designed for your business check out app bank browse the range of apps available or if your business needs something unique you can build your own introducing Albert the appos tablet that can do all that and more technology to keep your business moving combat can ok tadi kita udah liat contoh yang pertama ya dari si Commonwealth Bank Australia jadi disini produknya dia itu itu sebenarnya cuman apa sih ah ah comprehensive point of sales jadi cuman kayak kasir yang komprehensif jadi intinya dia itu cuman tablet Android yang ada NFC ada printer gitu dan kalau mau iseng lihat di Tokopedia ada itu barangnya jadi namanya anda keywordnya itu Android tablet POS post point of sales harganya harganya mulai dari 1,6 sampai 2,8 kalau nggak salah ya tergantung dari fiturnya cuman intinya ini barang udah ada di pasaran tinggal di mana ngemasnya dan ini sudah berhasil dilakukan oleh si Commonwealth Bank Australia dan yang terpenting inget open bank jadi tadi dia bilang kan kalau perlu sesuatu satu yang beda kita udah ada udah ada nih produk jadi tapi kalau pengen yang beda kita bisa tawarin modul yang open API jadi nanti nasabah bisa kalau mau bikin sendiri aplikasinya dikasih API nya dikasih pintunya supaya bisa ngambil data di kombanknya yang kayak contohnya waktu itu yang saya bilang apa e-money nya mandiri bisa di top up di Tokopedia dan nggak perlu punya rekening mandiri open API yang ketiga ini standar lah ya Wi-Fi 3G semua Android rata-rata sekarang pasti udah ada nah yang keempat ini yang built-in thermal printer jadi sebenarnya sih jarang udah jarang ya orang yang mau cuman kalau tetap pengen misalnya oh pengen buktinya mungkin mungkin biasanya kalau untuk keperluan reimburse biar diganti kantor misalnya makan untuk digantikan harus ada apa namanya bukti faktur lah nota atau apalah namanya gitu tapi tadi kan dia bilang juga kalau misalnya nggak perlu resip bisa tetap di email gitu nah yang terakhir itu pakai NFC sama chip card yang tadi kita udah lihat contohnya tinggal di tab sama aja kayak e-tall card kan pakai NFC juga teknologinya dan yang saya bilang tadi yang di Tokopedia itu juga udah ada NFC nya jadi ini produk yang udah ada gimana mengemasnya supaya jadi satu kesatuan paket yang memudahkan kita karena kita hyper connected consumers gitu oke kita lihat yang berikutnya dari Garantibank terima kasih terima kasih ad impressions go to waste every year simply because they're not targeted enough Garantibank doesn't like to waste anything they wanted more people to download their mobile banking app without wasting any impressions we had to reach the smartphone users who don't already have garanti app on their phone them and only them to do this to do this we created a media first every app in your phone can check for other apps like twitter finding and triggering the facebook app when needed but this technology has never been used for advertising until now by adding a simple line of code we tweaked turkey's most used news apps to look for the guarantee app if the news app found the mobile banking app nothing happened but things got interesting when it didn't the banner had an eighteen percent download conversion rate ten times the average for mobile app promotion campaigns leading to five hundred new downloads everyday and cutting the cost per download of previous campaigns by half ok tadi yang Garantibank tapi sebelumnya sebenarnya Garantibank ini fiturnya banyak banget videonya banyak tapi yang lain tuh bahasa Turki semua videonya jadi saya nggak bisa tampilin disini karena textnya juga nggak ada kita nggak tahu sebenarnya dia nawarin apa gitu kan jadi kalau dari tadi yang tadi itu contohnya videonya adalah gimana dia bisa marketing dengan sangat akurat untuk target marketnya dan bisa sangat minimize cost gitu kan costnya bisa jadi setengahnya sementara conversion rate atau keberhasilannya lebih tinggi dengan cara dia ngeliat ini pokoknya yang dia pengen target marketnya adalah orang-orang yang pakai handphone tapi belum punya aplikasinya dia dia nggak langsung targetin semua yang pakai handphone dia cuma lihat yang paling gampang dia ngeliat yang pengguna berita kalau di kita mungkin contohnya ya cari orang yang di HPnya ada aplikasi detik.com itu aja nanti begitu si detiknya ngeliat ada aplikasi mobile bankingnya oke nggak ngapa-ngapain tapi begitu nggak ada dia tawarin intinya cuma itu sih tapi sekarang kita bahas lagi yang lain fiturnya si Garantibank ini sebenarnya banyak ini yang kita lihat pertama dia bisa bayar antar sesama social media dalam hal ini contohnya Facebook yang kedua dia punya mobile wallet yang bisa pakai debit dan credit card mobile walletnya jadi bayangin kayak gopay tapi ini bank dan bisa di top up bisa pakai debit atau credit card dan ini sangat memudahkan yang ketiga mungkin ini apa inilah sebenarnya penggunaan digital yang perlu gitu ya yang benar-benar memudahkan kita jadi dia bisa bikinin budget buat kita berdasarkan dari historical spending kita sebelum-sebelumnya kita spending kayak gimana oke ntar di bulan depan dia akan bikinin budgetnya kalau ternyata nanti wah di bulan depan kebetulan handphone kita rusak jadi kita harus beli handphone pasti dong budgetnya naik dibanding bulan sebelumnya dong bulan sebelumnya nggak ada pembelanjaan handphone bulan ini misalnya jadi keluar berapa ya handphone rata-rata 2,5 juta deh misalnya 2,5 juta berarti kan dibanding bulan kemarin ada peningkatan nah dia lihat lagi karena kan namanya digital pasti dia punya kecerdasan sendiri dia tinggal lihat oke ini ada kelebihan jadi mau gimana budgetnya ada apa nggak kalau misalnya nggak dia akan tawarin loan dia akan tawarin pinjaman nih mau pinjam apa nggak kalau misalnya nggak ya udah nggak apa-apa tapi intinya mempermudah kita gitu loh karena apa itu semua akhirnya bisa dipikirin sama komputer kita tinggal lihat aja oh perlu pinjaman oh nggak ya udah that's it selesai kan terus ini juga yang penting bisa ngasih offering kalau yang gampang gimana sih contohnya ngeliat yang sering buka aplikasi Tokopedia Bukalapak begitu buka banyak dong offernya disitu kan tapi kalau ini offernya itu canggih dia ngeliatnya by GPS kan kalau Tokopedia atau itu Shopee pas kita buka oke dia ngasih ini oh kita lihat sendiri kan kita yang proaktif oh lagi ada diskon nih di Toko Anu ada lagi gratis ongkir di Toko Anu kalau dia ngeliatnya dari posisi kita lagi dimana misalnya normalnya kita di lebak bulus kayak saya di lebak bulus begitu saya lagi jalan ke blok M dia lihat tuh di blok M lagi ada diskon apa yang sesuai dengan karakteristik pembelanjaan saya di masa lalu oh misalnya nih ya contohnya saya lagi ke daerah blok M ke daerah Lamandao atau apa dia tahu saya kemarin-kemarin pernah beli burger blenger dan saat itu misalnya lagi ada promo dia bilang langsung ada promo burger blenger nih 200 meter di depan enak kan bikin tuin kan ya walaupun mungkin mungkin ada yang konser untuk masalah privacy cuman sekarang ini kita tinggal lihat kita pengen dikasih tahu atau enggak kita pengen convenient atau enggak karena untuk di IT secara global semua itu bisa dimatiin dan itu emang peraturannya misalnya kita gak suka ah gue gak suka dikasih tahu kasih tahu udah mati notifikasi that's it selesai tapi kalau untuk orang yang suka wah boleh nih kalau ini jadi semasa pas kita jalan dia langsung ngasih tahu ada ini ada ini sesuai dengan karakteristiknya kita jadi dia nawarinya gak buta gitu kayak yang sekarang kalau sekarang kan nyebelin kan orang tahu kita seumur-umur gak pernah beli berlian misalnya gak pernah beli berlian tiba-tiba ditawarin ah itu nyebelin tapi ini sesuai dengan karakteristik kita masing-masing jadi misalnya misalnya ada kalian nih si A gitu gak pernah beli burger blenger sama dia pergi ke tempat saya nih di blok M di Lamandau datang ke situ dia gak ditawarin kenapa dia gak pernah beli gitu itu kan canggihnya itu kan yang kita perlukan gitu yang terakhir ini cutting edge voice recognition kalau ini memang kita mungkin misalnya nih suring lihat di film-film sci-fi gitu ya tapi voice recognition yang sekarang itu masih jauh masih belum kayak yang di film-film nanti kita akan lihat seperti apa jadi masih walaupun sudah bagus tapi belum se-mature fingerprint nanti kita akan lihat di bagian terakhir dari kuliah ini seperti apa sih voice recognition yang sudah ada itu oke sekarang kita lihat berikutnya ini dari yang providernya bang si Meninga si Meninga Meninga tersebut 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 nyat ber arg would And for corporate customers and merchants, banks can provide additional value through business finance management, highly targeted cashback campaigns, and access to unprecedented real-time market analytics. We'd love to tell you more. Contact us at info at maniga.com. Oke, ini sekali lagi contohnya yang open API, open bank. Jadi, karena dia kan provider, provider untuk bank gitu. Dia kasih tahu, tadi di awal udah dikasih lihat nasabahnya dia siapa aja kan, ada bank Unico, ada bank Cosentender, yang mungkin kita di Asia itu nggak terlalu familiar, tapi yang namanya bank Cosentender itu ngetop banget, terutama kalau kalian di bagian export-import, di bagian LC. Karena itu banyak dipakai. Jadi, untuk di Eropa itu cukup terkenal. Oke, kita lihat sekarang ininya. Yang dia offer, banyak tadi kan, kita udah lihat kebisaannya banyak, tapi intinya itu ngasih kemudahan yang tailor-made. Ini nomor pertama dulu, tailor-made. Jadi, contoh, misalnya kayak tadi, kita adalah nasabah nih, di bank yang dia pakai meniga, misalnya. Kita dilihat sama si bank ini, karena bank ini udah pakai otaknya meniga gitu kan, dia udah pakai sistemnya. Dia lihat nih, oh, orang ini lagi in relationship. Oke, berarti mungkin nanti mau married. Dia akan lihat kan, nanti terus tiba-tiba di postingan Facebook, dia juga akan lihat postingan social media kita. Oh, ini orang udah mau married, mungkin nanti dia akan tawarin. Atau mungkin berapa bulan sebelumnya dia akan tawarin. Mau pinjeman untuk wedding apa enggak. Itu contoh yang tailor-made-nya. Jadi, kalau sekarang, kita ini kan suka sebel dengan tawaran-tawaran karena nggak nyambung sama kita kan. Kayak tadi contohnya, sumur-umur nggak pernah beli berlian, ditawarin iklan tentang berlian. Kalau ini, iklan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan keadaan kita, khusus. Tiap orang beda-beda. Karena kan tiap orang marriednya beda-beda misalnya kan. Ada satu yang masih jomblo, ini yang udah mau married, ini yang lagi pendekatan, ini yang mungkin mau liburan, mau apa. Beda-beda kan. Kan, itu yang dia tawarin. Itu tadi yang pertama. Yang berikutnya, dia kasih breakdown spending. Jadi, misalnya gimana? Kan kalau kita nih, contoh yang gampang. Punya rekening di BCA atau di Mandiri. Wah, kita pengen tahu dong. Yang masuk, duit masuk, duit keluar. Kalau pakai mobile banking, itu kan cuma bisa berapa? Mungkin dua minggu kebelakang, 30 hari kebelakang. Itu pun detailnya cuma sebatas dari yang masuk berapa, yang keluar berapa. Mungkin nggak ada jamnya, mungkin nggak ada lokasi, nggak ada apa gitu. Tapi, kalau ini, karena dia yang provide itu dari fintech, dia ngasih sesuai dengan data yang ada. Jadi, nggak dipangkas, nggak di apa. Oke, ini kemarin belanja di mana, di toko apa, jam berapa, di mana, di daerah mana, jumlahnya berapa. Dan, kan kalau di mobile banking, keterbatasannya apa? Kenapa cuma singkat-singkat? Karena kan masih pakai SMS, kan? Masih pakai SMS banking. Beda kalau misalnya kita pakai internet banking, pasti dia lebih panjang. Ini, karena pakai, tanda kutip, pakai internet juga. Jadi, dia juga bisa kasih yang super detail yang benar-benar apa adanya, data nggak dipotong-potong. Nih, kemarin jam segini, menit segini, detik segini. Dan, belanja di sini, besarnya berapa, di daerah mana, lokasinya berapa. Kalau perlu, dia kasih tahu di lokasi mana. Detail. Dan, ini lagi, yang sama seperti tadi. Bisa ngasih kategori, grouping untuk apa? Untuk spending-nya kita. Misalnya, misalnya nanti kalau kalian udah berkeluarga, berumah tangga, itu perlu banget. Karena kan, gaji ini misalnya gaji berapa sih, anggaplah 10 juta gitu kan. Punya gaji 10 juta. Kan udah harus dibedain-bedain dong. Jangan sampai tiba-tiba habis semua. Jadi, pas begitu di awal, udah ada budgeting tuh. Biasanya, yang telaten ngelakuin budgeting tuh, perempuan biasanya kan. Jadi, di awal bulan, oh ini buat beras, oh ini buat dapur, oh ini buat anak sekolah, oh ini buat cicilan mobil misalnya. Ini buat cicilan rumah. Udah dibagi-bagi. Kan akan sangat enak kalau banknya juga udah ngelakuin itu buat kita. Jadi, kita gak perlu repot kan. Dia udah bisa bikin kategori, nanti kita yang set sendiri, oh kategorinya apa aja. Ntar kalau ternyata dalam satu bulan, misalnya di tengah bulan, oh ini ada yang kelebihan nih dibanding bulan sebelumnya. Oh, gimana jadinya? Apa mau ngambil dari kategori lain? Dari post lain? Atau mungkin mau ngambil pinjaman? Memudahkan kan? Nah, terus dia, ini yang tadi saya bilang, dia itu bukan bank, dia provider. Jadi, dia nasabahnya khusus untuk bank. Sama kayak waktu itu contohnya siapa? Swift. Swift itu bukan fintech, tapi bisa dibilang fintech. Dia bukan perusahaan apa-apa, kerjaannya cuma nge-provide buat bank. Sama, si meniga ini juga gitu. Dia memberikan persenjataan buat bank dalam menghadapi digital, era digital ini. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya, itu penggunaan virtual reality dan augmented reality di Westpac Bank dan di Commerce Bank. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, pertama saya kasih tahu dulu, augmented reality atau ER itu sebenarnya teknologi sudah lama. Cuma dulu itu kita masih bingung ini mau dipakainya di mana, buat apa, karena lebih kepada buat fun aja gitu. Tapi di video ini kita lihat, ada contoh yang paling menarik kita lihat itu apa, ini orang kan tadi gambarnya dia punya kartu kredit. Kartu kredit, kalau selama ini misalnya ada orang yang punya kartu kredit, dia misalnya udah belanja dalam sebulan mungkin banyak gitu ya, ke supermarket, kemana-kemana belanja kartu kredit. Kalau dia ingin tahu transaksi kredit, kalau dia ingin tahu transaksi kredit, kalau dia ingin tahu transaksinya sebulan ini biasanya ngapain, telepon kan ke CS, PR kan ngapain gitu telepon. Atau nggak misalnya buka aplikasi dulu, buka aplikasi mobile banking dulu, nah kalau ini gampang. Dia nggak perlu pilih apa-pilih apa, tinggal pakai augmented reality-nya itu, diarahkan si handphone-nya itu ngambil video, diarahkan ke kartu kreditnya, kayak tadi contohnya. Di bawahnya langsung kelihatan pemakaiannya apa aja, dan itu sangat memudahkan kan, jadi nggak perlu telepon dia udah langsung lihat detailnya, oh kemarin kemana beli apa, berapa banyaknya, oh dua hari yang lalu beli apa, beli apa. Udah langsung kelihatan, dan itu sangat memudahkan. Yang berikutnya, ini juga sama, kan kalau kita biasanya, sekarang ini kita tuh, kalau misalnya lagi ada di tempat yang kita nggak kenal, kita buka apa, Google Maps. Kita lihat kan, oh lagi nyari ATM, di mana sih, di mana, nah kalau ini, dia seperti itu cuma bedanya dia 3D. Jadi, kita tinggal ngambil video di daerah sekitar kita, kayak tadi contohnya kan, dia langsung ngasih lihat, oh ATM, misalnya, ATM BCA 300 meter ke kiri, oh ATM mandiri 100 meter ke depan, misalnya, oh ATM BNI 50 meter ke kanan, misalnya gitu. Jadinya, bisa lebih, ya sebenarnya mungkin, fungsinya kurang lebih sama dengan si Google Maps ini, tapi bedanya lebih fun gitu kan, lebih enak, lebih sesuai dengan kondisi nyata. Karena untuk, terutama nih, misalnya untuk orang yang agak susah baca peta, kalau ini kan lebih gampang, dia langsung lihat sesuai dengan yang dia lihat, yang matanya ngelihat saat itu kan. Oh, ini kelihatan, ada di depan, ada gedung, nanti kalau belok kanan ada apa, misalnya gitu kan. Tapi, itu juga kepakanya bukan, bukan cuma buat ngelihat lokasi ATM ada di mana, dia juga ngasih tahu, kayak tadi tuh contohnya, si Garanti Bank. Kalau kita ngambil video keadaan di sekitar, dia langsung ngasih tahu, bukan cuma ATM misalnya, dia ngasih tahu, oh di depan lagi ada diskon yang kita suka gitu ya, yang sesuai dengan kita. Ada diskon apa, di kiri ada diskon apa, di sebelah sini ada promo apa, langsung kelihatan di situ. Jadi, atau misalnya, oh kemarin karena kamu udah makan burger blenger 10 kali, ini loh ada kupon gratisnya misalnya. Bisa langsung diambil ini, burger blenger tuh, 100 meter ke depan misalnya. Enak kan, kayak gitu. Jadi, langsung gitu kelihatan semuanya. Nah, kalau yang untuk notifikasi apa, pembayaran atau apa, itu standar, sekarang pun udah ada gitu. Karena kan itu cuma fungsi Excel aja gitu kan. Nah, yang berikutnya, yang kita lihat ini, di bagian tadi, terakhir dari video itu adalah Live Bank. Yang punyanya siapa? Si Commerce Bank. Jadi, ini terutama kepake pas di sekarang nih, lagi pandemi. Orang nggak bisa kemana-mana. Kalau ada Live Bank itu kan enak. Dia tinggal login, tadi contohnya loginnya pake face recognition ya, face login. Terus udah bisa langsung ngobrol dengan CS-nya. Lewat video call. Kita kan udah ada fungsinya. Kita WhatsApp aja bisa video call kan. Cuman, mungkin itu belum dipake gitu di bank. Di bank-bank yang kita kenal di sini nih. Misalnya, BNI, BRI, BC, aman diri gitu. Nah, ini udah ada contohnya, udah ada buktinya, udah bisa dipake gitu. Bukan berarti, oh, semua orang harus pake. Enggak. Ingat kan, prinsipnya apa? Opti Channel dan Omni. Banknya harus bisa menyediakan opsinya. Tapi, banknya juga harus memberikan kebebasan kepada kitanya untuk milih yang mana. Sekarang ini mungkin Pak udah banyak gitu ngasih opsi kan. Tapi, oh, Pak-Pak nggak bisa kalau ini harus telepon, Pak. Nomernya segini. Bahkan telepon pun nggak satu nomor kadang-kadang. Oh, Pak, oh, Bapak untuk masalah ini ya, tagian. Oh, tagian nggak bisa nomor ini, Pak. Harus nomornya ke sana. Ah, susah gitu loh. Belum Opti Channel, belum Omni Digital Channel gitu. Nah, ini contohnya yang udah bisa. Sekarang kita lihat lagi bahwa kadang-kadang yang diperlukan bukan cuma kecanggihan teknologi. Tapi apa? Kerjasama. Kita akan lihat, ini nanti ada beberapa contoh. Tapi yang pertama itu dari payment yang namanya Swish dari Swedia. In Sweden, in most places, you have to be ready to pay by card or by using the mobile application Swish. Swish is an instantaneous mobile payment platform which helps make electronic payments easier. It was created in 2012 by the six largest Swedish banks. Both banks and government in Sweden encourage citizens to adopt a cashless economy. Swish is now close to becoming the Swedish standard for mobile payments. The application is used by well over half of the population in Sweden, while just 13% of the total population in Sweden rely on cash. Children are also part of the transition. Many Swedish banks issue debit cards to citizens aged six years of age or older with parental permission, which translates to more than 97% of the population. Cash accounts for less than 2% of the total value of transactions in Sweden. Ini tadi kita lihat contohnya. Jadi, payment service ini sudah ada sejak 2012 yang di-provide gabungan dari enam bank besar di sana. Jadi, kalau sekarang ini di kita kan bank-bank itu walaupun punya fitur banyak tapi masih individual satu-satu kan. Kayak contohnya misalnya semua bank punya e-money. BCA ada flash, mandiri ada e-money, ada breezy, ada apa gitu kan. Tapi, nggak bisa apa? Nggak bisa silang kan. Kita punya misalnya e-money. Kita lagi ke mall, mau parkir di sana, parkirnya cuma bisa pakai flash. Udah deh, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Makanya kenapa penetrasi dari e-money-nya itu kurang. Nggak kayak ini di Sweden. Karena apa? Di sana itu gabungan dari enam bank. Jadi, mau kemana aja bisa. Makanya kenapa akhirnya bisa diterima banyak orang. Karena memudahkan. Sekarang gini, kalau emang ada produk yang memudahkan, orang nggak perlu disuruh. Bener nggak? Pasti langsung pakai. Nggak perlu disuruh, bahkan dia lihat, oh ini gampang. Oh, udah pakai. Langsung dipakai. Jadi, kayak, apa, nanti juga ada contohnya pembayaran yang bahkan teknologinya jadul banget. Dan kita dulu udah pernah bahkan ngalamin. Gitu. Jadi, tapi intinya disini teknologinya biasa. Bukan biasa ya. Nggak aneh gitu. Karena kita udah ada. Tapi, ujung tombak yang utamanya adalah apa? Kenyamanan bisa dipakai di mana aja. Itu intinya. Jadi, teknologinya biasa. Tapi karena bisa di mana-mana udah kita tenang gitu pakainya. Dan kita pasti pakai. Makanya kenapa tadi disana dibilang apa? 93% udah nggak pakai cash lagi. Bahkan anak-anak pun pakai. Ya dengan persetujuan dari orang tuanya. kan? Tapi, kalau ini produknya keroyokan dari semua bank. Kita senang kan? Karena kita nggak perlu pikirin, wah di mal ini, wah nggak bisa nih pakai flash nih. Bisa cuman e-money misalnya. Atau nggak sebaliknya gitu. Kalau ini kan nggak bisa. Karena bisa semua, udah jadi kita juga senang gitu pakainya. Nanti kita akan lihat di negara lain pun juga ada yang kayak gitu. Tapi, sekarang kita break dulu kurang lebih lima menit. Ya mungkin lebih dikit nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ini ya, apa, sholat ashar atau mau ke toilet atau mau minum, mau makan. Kita break dulu, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Inovasi yang menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Kita bisa menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Ini ada yang Jadi mungkin Yang 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 Ini coba aja lihat Counternya aja Gak representatif gitu ya Jadi sistemnya dia bahkan Bisa terima atau kirim duit Cuman pake apa Ini pake handphone jadul nih Nokia berapa 310 apa berapa 2110 saya udah lupa nih Kita pernah dulu bisa Kalau Kalian inget Ada yang namanya transfer pulsa Jadi kartu Prabayar misalnya Ada duit 500 ribu Oh saya mau transfer 100 ribu ke adek ke kakak ke ibu Tapi terus Ada kasus yang marak Yang apa mama minta pulsa sampai akhirnya Gak bisa lagi Dan dikatakan bahwa ini shadow banking Gak boleh Tapi sebenarnya Kalau namanya handphone kan semua orang pake Dalam hal ini di Kenya semua orang pake Jadinya sistem ini bisa jalan Kita lihat ini di videonya seperti apa Kenya Kenya is in the midst of a handheld revolution The mobile phone is people's first interaction with technology in a meaningful way And sometimes their only way Everybody has prepaid phone lines And data here is very affordable You can buy a megabyte for about one US cent Easy access to phone lines and cheap data means the majority of Kenya's population can now connect to the internet Most Kenyan, about 90% regularly access the internet through the mobile phone And that means the solutions coming from here are going to be based on a small screen model Safaricom is Kenya's largest cell phone service They seized a once in a lifetime opportunity releasing a product called Mpesa It's the leading mobile money payment system in the world And 60% of the user base doesn't have a bank account It enables a mobile phone to work like a debit card During a transaction money is deducted from a prepaid account connected to a user's phone Mpesa wasn't needed in the west because everybody already had credit cards and bank accounts So basically what Safaricom is created is another bank Money can be sent to other users and bills can be paid Even purchases can be made at stores Now everyone depends on it as well as transferring money The only significant change in money since credit cards 60 years ago is Mpesa The transaction costs for it are so minimal that banks cannot compete with it But it has limitations too Right now it's only active in a handful of countries High-tech competitors like Google are trying to replicate Mpesa's success on a larger scale Google would like to be able to do their payment card system in a lot of countries across the developing world Google is currently testing BEBA, a cashless payment system, on Nairobi's city buses Many other societies across the world will eventually adopt mobile money transfer systems similar to Mpesa Nah, jadi kita lihat di sini Dia transfer Kirim dan terima uang pakai handphone Pakai pulsa Dan nanti waktu mau belanja Pakai pulsa itu juga Jadi benar-benar nggak pakai uang Nggak pakai uang sama sekali Ada keuntungannya Kita nggak perlu pusing masalah pemalsuan uang Uang palsu Kita nggak perlu pusing kerampokan Kenapa? Ini memang khusus di Kenya itu banyak kasus kerampokan Jadi orang dirampok langsung ditembak gitu Duitnya diambil, ditembak Dan makanya kenapa di pemerintah sana Dia mendukung penggunaan si mobile payment ini Bahkan sekarang si Mpesa itu adalah mobile payment terbesar di dunia Jadi di kita bukannya teknologinya nggak ada Dulu bahkan nggak pernah ada tahun 90-an Tapi kita nggak pakai Karena tadi dibilangkan bahwa ini cost-nya minim banget Makanya orang juga pakai Cost-nya itu kecil banget Kenapa dibilang lebih aman, faster, cheaper, and safer Karena apa? Kalau kita cuma transfer uang pakai bank Saya transfer ke si A Si A pas mau belanja dia ke ATM Ambil duit kan? Pas di ATM dirampok dia Nggak aman kan? Kalau tadi kasusnya Saya transfer uang ke si A pakai handphone Si A terima pakai handphone Si A mau belanja Dia bawa handphonenya Dia belanja ke Indomaret Bayar pulsanya pakai Bayar pakai pulsa Pake pulsa yang ada yang tadi diterima dari saya Dalam hal ini memang lebih aman jadinya Gitu Oke Kita lihat yang berikutnya ini Inovasi dari Kooperasi Atau di sana, di luar Itu dikenal dengan nama Credit Union You can also choose to ditch banks altogether And open up an account at a credit union Credit unions allow you to make deposits and withdrawals Take out loans and credit cards And enjoy most other services you might expect from a bank But unlike banks, credit unions are all non-profit entities Any profits made by the credit union are returned to you In the form of reduced fees, higher savings rates, and better loan terms This is because credit unions technically don't have customers They have members Everyone who keeps their money at a credit union is seen as a part owner of the institution And they usually all share a common bond Perhaps they all live in a particular geographic location Work in the same industry Or are all alumni of the same university One member's deposits end up becoming an auto or business loan for another member Teamwork Oke, tadi itu kita lihat contohnya dari LKBB ya Kooperasi Jadi sekarang ini nggak tahu Mungkin nggak terlalu digalakkan gitu ya kooperasi Waktu dulu jaman saya masih sekolah Itu dibilang bahwa kooperasi adalah sokoguru perekonomian nasional Jadi karena tujuan kooperasi itu adalah mensejahterakan anggotanya Jadi dia bukannya punya nasabah kayak tadi dibilang Tapi member Jadi kalau ada orang yang taruh duit di kooperasi Dia jadi member Atau bahkan dia nggak taruh duit, dia mau pinjem duit Dia jadi member Jadi dia punya andil kepemilikan dalam kooperasi itu Jadi kalau di kita yang gampang nih contohnya di IBS ada apa? Imart kan kooperasinya Jadi disitu Kita karena berada dalam satu lingkup yang sama di kampus IBS Jadi kita pasti sama-sama punya rasa tanggung jawab gitu Oke, saya taruh duit deh buat ini Nanti kalau misalnya kita emang perlu pinjaman Kita mau pinjem dari sana Nah, bunganya pasti lebih kecil daripada bunga bank Ya itu tadi yang saya bilang Karena apa? Si kooperasi ini Nature-nya bukan profit Dia nggak profit nature Dia bergerak bersama mensejahterakan si anggotanya Dan kalau kita lihat di sini Dia khusus untuk yang si Irlandia ini Dia juga udah mengadopsi yang kayak waktu itu dilakuin kayaknya Kalau mau pinjaman Nggak perlu interview lama-lama Nggak perlu apa Cuman perlu tiga-tiga detik Dia pakai cara seperti yang waktu itu Pakai psikologis Orangnya di interview suruh ngetik Suruh nulis misalnya apa Nanti akan dilihat Kata-kata apa yang dipakai Nanti secara psikologis kata-kata itu Bisa menggambarkan apakah orang ini punya niat Untuk mengembalikan pinjaman apa enggak Gitu Oke Nah, yang berikutnya ini Ini adalah inovasi yang bisa dilakuin saat ini juga Gampang banget yang dilakuin si Planet Cash Polandia ini Ya itu apa? Cuman nambahin fingerprint di mesin ATM Gampang kan? Dan nggak susah gitu Fingerprint udah kita pakai Handphone yang paling murah sekalipun ada fingerprintnya Dan fingerprint cepat kan? Cuman tempelin jari setengah detik Seperempat detik udah Jadi kita nggak perlu lagi nih Nutup-nutup tangan kalau mau masukin pin atau apa Gampang gitu Udah ada Udah dipakai Sekarang di bagian terakhir Kita akan lihat Ini Si siapa nih? USA United Service Automobile Association Dia ini bank juga Tapi yang menarik adalah aplikasinya Aplikasinya itu Loginnya Bisa pakai Fingerprint Itu biasa ya Bisa pakai Facial Recognition Sama kayak yang ada di Samsung Galaxy Atau iPhone Dan Bisa pakai Voice Jadi Bukannya harus pakai yang mana Tapi kan kalau misalnya disediain Tiga-tiganya Opti Channel Digital Omni Channel kan Kan lebih memudahkan nih Buat kita yang Hyper-connected consumer Jadi Tadi saya bilang kan Yang paling mature adalah Fingerprint Seperempat detik Facial Recognition Itu perlu Kalau nggak salah Kalau buat handphone yang canggih Itu perlu dua detik Itu udah handphone yang Paling mahal nih iPhone X Untuk handphone biasa Itu udah ada yang pakai Tapi Rata-rata Kalau saya nggak salah 5-10 detik Masih kelamaan Voice Recognition Ini perlu Lebih lama lagi Berapa? 40 detik Makanya saya bilang Ini belum mature Walaupun Nggak apa-apa Tapi kalau disediain Yaudah Mungkin ada gitu yang mau pakai Mungkin ya Tapi intinya kan Kalau nggak di Deploy Kalau nggak diterapkan Kita nggak bisa tahu Mana Apa Dimana kita harus menyempurnakan Yang penting Dipakai dulu Nanti kita akan tahu Oh salahnya disini Gimana nyempurnainnya Blah-blah-blah gitu Jadi Opti channel Digital Omni channel Gitu loh Jadi Nantinya Mungkin harus seperti ini Kalau Login untuk hal yang gampang Gitu kan Tapi disediain aja Tiga-tiganya Kalau teknologinya Emang Udah Memungkinkan Oke Ini bagian akhir Dari kuliah Dari kuliah Kita hari ini Di kuliah berikutnya Kita akan lihat Tadi kan Dari sisi banknya Nanti Kita akan lihat Detail nih Kalau di fintech Inovasinya apa aja Yang udah ada Kita akan lihat detail Gitu Oke Sekarang kita Buka Tanya jawab Kalau ada yang Mau nanya Kalau gak ada yang Nanya Ntar Kenapa Saya mau bertanya Pak Oke Sip Tadi kan Bapak bilang Ada Kita Sudah ada Kasi sistem Pembayaran Gitu ya Pak Tapi kayak Masih terpisah-pisah Kan Ada yang pakai Flash Ada yang E-money Ada yang Beda-beda Gitu kan Pak Iya betul Nah itu Apa namanya Saya Dengar-dengar Kayak mau ada Implementasi QR Code Nasional Pak Betul Chris Quick Ya quick response Itu Itu kan Belum Apa namanya Belum Terlalu berkembang Nah itu memang Benar-benar Rencana ya Pak Dan itu salah satu Program yang Pertama Di dunia Yang menggunakan Sistem QR Code Untuk standar Nasional gitu Biasanya kan Kalau QR Code itu kan Cuma buat Satu institusi Atau satu lembaga kan Ini dia mau Menyetandarkan Buat satu negara Nah menurut Pak ini Untuk Chris Chris ini Prospeknya Seperti apa Pada depannya Oke Pertama Saya waktu itu Sudah pernah Bahas ini Karena emang ini Bahasannya harusnya panjang Ini untuk bagian payment Tapi gak apa-apa Saya persingkat aja dulu Pertama Si Chris itu Apa Quick response Indonesia standard Kan biasanya Kan biasanya Kalau kita OVO Pakai QR Code Atau GoPay Pakai QR Code Sekarang QR Code nya Distandarin Jadi misalnya Kita ke suatu Toko gitu ya Dia langsung Menjadikan QR Code nya Jadi dia gak peduli Kita Mau pakai apa Misalnya Misalnya Saya punya GoPay ini Saya bayar QR Code itu Kita gak usah Pakai QR Code nya Dari GoPay QR Code nya Pakai Chris Kita scan Langsung ke debit GoPay saya In theory Oke Itu teorinya bagus banget Teorinya bagus banget Karena bisa dipakai Buat semua Dan langsung Lebih cepat kan Pakai Pakai Chris Kita tinggal scan Selesai Tapi Karena kebetulan Saya orang IT Jadi saya ngerti Di belakangnya Seperti apa Itu Masih agak susah Apa ya Backbone nya itu Di bagian belakangnya Intinya gini Waktu kita Pakai yang biasa Kita pakai Punyanya si GoPay Kita scan Itu langsung terhubung Dengan sistemnya GoPay Ya kan Sekarang Kita Scan Itu kemana larinya Harus ke Server khusus dulu Mungkin di BI Mungkin di mana Saya gak tau Tapi intinya Dia ke server khusus dulu Baru Ke Misalnya contohnya tadi GoPay Baru ke GoPay nya Disitu Disitu ada Banyak Kemungkinan Gak secure Bukan gak secure Apa namanya Disitu ada Banyak PR nya lah ya Bahwa kalau misalnya Abis dia scan Dari mobile Handphone kita Terus dia nembak Ke Satu server tertentu Baru nanti Larinya Ke GoPay Atau kemana Itu harus dibikin Jadi satu Dulu Supaya Gak Bot lag Gak apa namanya Gak nge lag lah Bahasanya ya Karena apa Percuma kalau misalnya Kita pakai nih Chris Bisa buat semua Tapi Kayak tadi Contohnya voice recognition Canggih Betul Bisa Tapi begitu nge scan Kan kalau GoPay Scan paling berapa Misalnya Dua detik Satu detik lah Kalau ini misalnya Perlu 10 detik Akhirnya apa Gak dipakai kan Itu masalahnya Jadi Lag nya Lag nya itu yang sekarang Masih jadi masalah Emang secara teori Bagus bahwa itu Bisa berhubungan Dengan semua Jadi Kalau Ditanya Secara profesional Itu saya tahu Gimana nyelesainnya Cuman ya Kita harus lihat ini nanti Dari sisi BI Untuk Payment nya Itu nanti Gimana dia Menyelesainnya Karena Itu bukan hal yang susah Tadi contohnya Kita lihat dimana Norwegia 100 bank loh Kerjasama 100 bank Kalau ini cuman berapa sih Cuman berapa banyak Itu Very very doable Tinggal kita lihat Nanti ininya seperti apa Prospeknya gimana Dipakai Pertama Banknya mau ikutan gak Atau Fintech nya mau ikutan Apa enggak Terus nanti Bisa cepat Apa enggak Kalau saya bilang Kalau dikerjain dengan Bagus Dengan proper Enggak usah bagus Dengan proper aja Kita enggak usah disuruh dong Kita pasti pakai Bener gak Kayak tadi itu contohnya Yang di Norwegia Di Sweden Kalau emang memudahkan Enggak usah disuruh deh Kita pasti pakai Tapi Kayak tadi contohnya Voice recognition Keren 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 banget Tapi kalau Nunggunya lama 10 detik Misalnya gitu Atau enggak terus error Time out Mungkin nanti Dari pedagangnya juga Ah udahlah Enggak usah Pak Pak Case aja deh Pak Case Atau apa gitu ya Atau misalnya nanti Jadinya Ini Akhirnya jadi Si kita nih Pembeli yang Yang Jadi enggak mau Gitu Jadi Kalau memang Nantinya cepat Dan memudahkan Itu enggak usah disuruh Orang pasti akan pakai Gitu loh Berarti Pak Apa namanya Untuk sistem ini Emang masih Dalam tahap pengembangan ya Pak Masih ada Future research development Kayak buat ngelihat Kalau Resource kita Sudah bisa Sejauh mana Buat Bikin sistem ini Karena Benar mungkin Kata Pak Apa namanya Sebenarnya benar Kita tinggal bilang Apa namanya Banknya Apa ya Siapa yang mau ikut Gitu-gitu kan Pak Bagi kan ada Bank yang Penyedia P2P itu Pak Apa namanya Yang menyediakan Jasa Chris juga Nantinya gitu Tapi saya juga mikir Mungkin Yang menjadi Masalah Atas Perkembangan Chris Atau mungkin Digital Vintech In general Di Indonesia Itu sebenarnya Mungkin geografi ya Pak Karena Karena apa namanya Wilayah geografinya Yang agak susah dirai Dan emang Wilayah besar Sekali Apalagi juga Dibatasin Sama Laut-laut Gitu Yang dimana-mana Jadi saya sempat mikirnya adalah Kalau misalnya Chris ini Biar gak repot Gitu Pak Jadi kayak ada unit Perpulau gitu Pak Abis itu Dijadikan satu server khusus Gitu Pak Gini Saya jawab Bertahap dulu Pertama Yang gampang Masalah geografi Itu gak Karena Saya pernah Ketemu fisik Ketemu fisik Mungkin 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 Karena kita orang IT Kita gak masalah gitu Ketemu Cuman video call Atau telepon SMS Apalah ya Tapi Kalau orangnya Belum siap Masih pengennya Harus ketemu Harus dateng Harus ngobrol Ya Akan ada masalah Dengan geografis Tapi Kalau orangnya Udah Tanda kutip nih Udah digital Bisa Itu gak akan Jadi masalah Karena Banyak negara lainnya Yang kepulauan juga siapa Yang paling gampang deh Inggris Inggris juga kepulauan Dia punya payment Banyak Tapi Oh Inggris kan udah maju Pak Betul Yang belum maju deh Siapa Filipin Bekas buat saya Itu kerja di bagian payment Di Filipin Yang Udah canggih disana Sekarang lagi mau set up Di Indonesia Filipin tuh jadul loh Kayak kita lah Kurang lebih lah Maksudnya gak jadul banget Kayak kita lah gitu Bukan Bukan dari situ Yang kedua Untuk masalah tadi Nanti gimana ke depannya Itu semua Bank Itu tunduk Sama siapa BI sama OJK BI OJK ngomong apa Ikut kok Gak ada yang bantah Gak ada yang berani Mau ditutup banknya Jadi semua Tergantung dari Mereka Mereka maunya gimana Mereka mau digital Footprintnya Seperti apa Mereka yang nantuin Kita gak bakal Misalnya Saya nih ya Dateng Wah Pak harusnya gini Ditanggep saya langsung Wah kamu apa sih Enggak Jadi semua itu Harus dari sana Harus top down Harus dari mereka Kita yang tinggal Oke maunya gimana Gini gini Oke bisa Oh gini gini Ya udah selesai Gitu Karena seperti tadi Contohnya si Sweden Sama Norwegia Harus dari atas Harus dari atas Contoh lagi tadi Yang bahkan teknologinya Jadul tuh kayak siapa Kenya Mpesa Cuman transfer pulsa doang Itu bisa jadi yang terbesar Di dunia Volumenya itu yang terbesar Sekarang Untuk mobile payment Karena apa Dari pemerintahnya Udah ngebolehin Udah ngasih platformnya Seperti apa Mana yang boleh Mana yang enggak Udah main deh disitu Selesai Gitu Jadi kalau ini Si Chris ini Nanti Sebenernya ada Petunjuknya Ada ininya Tapi Yang saya bilang ya Yang gampang BI Harusnya Ngasih Apanya nih Kalau kita di IT gitu ya Dia buka Ini loh API-nya Oh Pak Tapi kan BI bukan perusahaan IT Oke Nggak apa-apa Tapi karena dia punya kuasa Dia bilang Mana fintech yang jago Sini-sini Lu bikin API Ini atas nama BI Nanti kita akan bilang Eh semua bank Ini API-nya Nggak harus BI kan yang bikin Dia punya kuasa Tapi Nentuin Alah fintech Perusahaan IT di kita banyak loh Mau apa gitu Ya itu tempat Saya dulu kerja aja Di Indivaro Di mana lah Tapi intinya Semua harus dari pusat Karena kita tunduk Sama BI Sama OJK-nya Gitu loh Oh baik Pak Berarti Kayak kita harus itu Tetap harus itu ya Pak Harus Mengikutin peraturan yang ada Ya Peraturan dari yang Apa Peraturan dari yang Ngawasin Lembaga keuangan Secara keseluruhan Yaitu BI Sama OJK Karena si banknya juga Harus taat kesana kok Misalnya kita Kita bilang ke banknya Eh nggak usah lo pakai ini aja Nggak bisa Dia takut sama BI Bisa didenda Bisa ditutup nanti banknya Ya kan Iya Pak Kita nya misalnya nih Ngobrontang Tapi kan banknya nggak mau Gitu Eh tapi Ngomong-ngomong Kalian tau nggak Kalau jam setengah 4 Ada kuliah lain Kemarin Tadi saya ditawarin Soalnya ada Apa Human dimension Untuk digital banking Tau nggak ada kuliah itu Kuliah umum sih sebenarnya Dosen tamu Kenapa Kenapa Dosen tamu mungkin Iya betul Dosen tamu Iya ya Namanya dosen tamu Tadinya Tadinya saya Mau Ngomongin itu Kalau waktunya cukup Tapi kayaknya sekarang Waktunya juga udah nggak cukup sih Cuman Saya kasih Gambaran dikit aja ya Human dimension Kalau di digital banking Kayak apa sih Sekarang ini Di bank itu ada dua Orang yang di dalam bank Sama orang yang di luar Bener nggak Di luar bank siapa Nasabah Nasabah itu siapa Hyper connected consumer Kita udah sering bahas kayak apa Yang di dalam bank siapa Staff Boss Direktur Semua kan Tapi Yang di dalam nih Staff ini Mereka juga hyper connected Bener nggak Mungkin bukan consumer Mereka hyper connected staff Mereka juga punya temen Gampang Mereka Kalau dulu misalnya Orang bank itu Setia banget Dengan satu bank Kerja disitu terus Sekarang kan Mereka hyper connected Mereka punya linkedin kan Ngeliat disitu Oh tawaran banyak banget Oh misalnya di tempat ini Dia nggak puas Langsung pindah Ya nggak Intinya dari Human dimension itu Itu kalau untuk di digital banking Kalau untuk yang hyper connected Consumer nya Kita udah sering bahas Sekarang yang dalamnya ini loh Hyper connected staff nya itu Kita nggak bisa ngadepin Dengan cara yang lama Dengan cara yang dulu Misalnya Oh dimarah-marahin di apa Karena apa Kita punya banyak pilihan Staff Staff punya banyak pilihan sekarang Hyper connected staff Iya kan Kalau kita nggak suka Kita gampang pindah Gitu loh Itu sih inti Essence nya dari si Human aspect Untuk di digital banking Ada pertanyaan lain nggak Oke Kalau misalnya Nggak ada Kita sudahin aja Kalau misalnya ntar masih ada Gampang Bisa dari E-Campus Bisa dari WA juga bisa Oke Kita sudahin aja Untuk kuliah hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Sama-sama